Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar eksekusi lahan di Cipinang, Melayu yang akan digunakan sebagai jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Eksekusi lahan berubah menjadi kericuhan saat petugas hendak melakukan pengosongan rubah. Eksekusi lahan seluas 4 hektare di Cipinang, Melayu, Jakarta Timur selasa pagi diwarnai perdebatan antara panitra pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan puasa hukum warga. Puasa hukum warga meminta eksekusi lahan ditunda dengan alasan belum ada keputusan tetap pengadilan terkait ganti rugi 24 bangunan yang akan dibongkar. Namun panitra pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dari 24 bangunan yang akan dibongkar, beberapa diantaranya telah mendapatkan ganti rugi. Eksekusi juga sempat diwarnai kericuhan dan perlawanan pemilik rumah saat petugas mulai mengosongkan sejumlah bangunan. Eksekusi hari ini itu 24 bidang, tetapi dari 24 bidang itu ada yang sudah ambil juga titipan konsenasi. 4 orang, jadi 4 keluarga, jadi kita laksanakan. Jadi semua 24 bidang itu kita eksekusi. 4 hektare? 4 hektare kurang lebih. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan lahan seluas 14 hektare di Cipinang Melayu dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Tibur untuk stasiun kereta cepat Rute Jakarta-Bandung. Ada sekitar 300 kepala keluarga di 6 kelurahan Cipinang Melayu terdampak proyek kereta cepat. Dan teologi akan diberikan kepada kepala keluarga yang terdampak relokasi di Cipinang Melayu, Stefanus Wangge, Jakarta. Terima kasih.